Hai Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel yang sama bersama saya kali ini kita akan bahas tentang cara buat atau tutorial cara buat video buat Instagram ataupun buat story WhatsApp story WA kita disini menggunakan dua aplikasi yaitu yang pertama ya tapi kasih ini CHK SMD yang kedua kita menggunakan aplikasi kinemaster ya yang ini oke nah sebelum kita lanjut ke videonya silahkan buat teman-teman semua yang belum subscribe silahkan tekan tombol merah yang ada di bawah ini silahkan tekan tombol subscribe silahkan like kalau teman-teman suka ataupun silahkan tinggalkan komen ya dan jangan jangan lupa pula untuk share video ini Oke teman-teman langsung kita lanjut ke aplikasinya pertama kita menggunakan aplikasi CHK SMD nya dulu ya langsung saja kita buka aplikasinya oke kita pilih audionya ya audionya kita milih lagu yang barusan saya ini ya langsung saja ketika oke nah lagunya udah ke popi udah masuk sekarang kita pilih spectrum nya ya tetikan plus tetikan plus ini tapi spectrum oke di sini tidak ribut sebenarnya teman-teman karena enggak harus kita terkecil atau terbesar lagi cukup apa enggak harus kita angkat ke bawah atau ke atas lagi di sini cuma kita setel spectrum nya doang supaya kelihatan gitu ya langsung saja oke langsung saja kita export kita tunggu sebentar Oke videonya udah kesimpan ya ke galeri kita sekarang langsung saja kita kita ke aplikasi satu lagi ya yaitu game Master langsung kita buka nah sekarang kita pilih video yang mau kita buat itu kalian bisa dapat videonya langsung aja download di Google ya kebanyakan videonya sih di Google saya sendiri downloadnya di Google atau enggak bisa kalian download di YouTube ada juga silakan kalian ketik aja story WA kosong ya di situ ada semua oke lanjut kita pilih ukuran nah sekarang kita pilih videonya nah dia nggak ada suara karena video kosong ya khusus buat ngedit sekarang kita oke eh eh oke efeknya gua maksud ini efeknya supaya kelihatan apa hidup videonya ya kan kalau misalnya dapat tep-tep itu di YouTube sebelahkan kalian download sekarang kita pilih ukuran full aja terus buat dilainin hitamnya itu kita milih kita pilih yang mencampur langsung desek ke bawah kita pilih layar sepertinya seperti ini ya oke sekarang kita masuk ke spektrum yang tadi kita edit ya nah ini dia langsung edit nah sekarang sama juga ini seperti yang tadi kita pilih mencampur terus ke layar ini nah bagiannya seperti ini ya coba kita tes oke sekarang tinggal kita sesuaikan head loss ini video-nya terlalu panjang ya langsung aja kita pangkas oke iya pangkas ini juga kita pangkas ini pangkasnya kalau ini ke kanan dan ini ke left kiri kita pangkasnya ke kanan nah sekarang oke oke nah ini kan belum apa spektrumnya masih belum kelihatan ya kita bisa setel spell di jelas spektrumnya kita pilih di ini ya kalau apa kita setel warna videonya ya video dasarnya kita pilih penyesuaian warna kita pilih penyesuaian warna itu bisa ditetapkan di video ini aja langsung keluar kita pilih penyesuaian warna supaya lebih jelas spektrumnya ya jadi warnanya agak gelap sikit supaya lebih jelas spektrumnya oke jalan bagi kalian kalau mau nambah nama YouTube ataupun nama Instagram bisa kalian dekan ini lapisan terus kalian pilih teks nah seperti ini terus silahkan kalian tulis nama channel kalian bisa seperti ini nah disini kita bisa pilih fog nya ya model fog seperti ini saya pilih ini sebetulnya banyak pilihnya nah ada banyak ya saya cuma pilih ini karena itu menurut saya lebih bagus dan itu setelah teman-teman semua mau pilih model yang mana kita perkecil ya seperti ini kita geser kita tekan contreng ini oke sekarang kita tambah YouTube lambang YouTube ya nama YouTube bisa kalian dapat di Google juga saya sudah download ya nah ini di sini kita pilih kita pangkas dulu ya jangan besar sekali seperti ini sepanjang seperti ini ya kita pilih bulat kayak gini aja oke pemangkasan nah seperti ini tekan oke terus kita perkecil nah seperti ini supaya sesuai dengan tulisan kita perpanjang sampai ke akhir video ya seperti itulah teman-teman kira-kira kalau kalian pengen menambahkan teks atau kata-kata atau apapun itu ya kan seperti teks kata-kata mugiara atau apapun itu silahkan kalian tekan lapisan ini aja dan kalian pilih teks kalau misal punya Instagram nama Instagram kalian apa silahkan kalian teks seperti yang tadi juga saya disini cuma pakai nama YouTube doang ya nah seperti itu teman-teman langsung saja kita simpan ya nah seperti ini terus kita pilih lagi tekan lagi di videonya terus kita pilih yang ini orang tiga ini langsung saja kita export kita tunggu sampai export proyeknya selesai kira-kira seperti itulah cara ngeditnya dalam terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dan like juga silahkan kalian juga tinggalkan komen ya dan sampai ketemu di lain kesempatan ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati